Intro Oke, saya lanjutkan untuk membuat Collision di sini Jika di tutorial sebelumnya Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini Dan sekarang saya mau memberikan If, pernyataan if Pada bidang Sehingga saat Saat bola Ada di kanan, atau di kiri, atau di atas, atau di bawah Dia akan dikembalikan Kecepatannya akan dikembalikan Oke, saya Merubah ini Di sini Saya hanya memberikan if Dan di dalam if Saya hanya memberikan Jika By Bola X BX Itu lebih besar Sama dengan Get Wid Lebar dari Windows Aplikasi Oke, saya memberikan seperti itu Jika BX BX Lebih besar dari Aplikasi Dari lebarnya aplikasi Dan Saya memberikan KC BX Kecepatan BX Itu Min Min Oke, saya cut Di sini Dan saya memberikan Di dalam if Dan saya memberikan Min 1 Oke, seperti itu Dan Untuk sementara Saya memberikan Di Y Kecepatan Y Saya memberikan 0 Supaya Jika kita lihat Kita mempunyai Bola dari Kiri Ke kanan Oke, saya mempunyai KC BX Oke, di sini Saya juga memberikan Oke, di sini Saya memberikan BX Dan BY Lalu saya memberikan Di sini Di public Di public Game Saya memberikan KC BX Sama dengan 1 Lalu KC BY Sama dengan 1 Oke, seperti itu Dan di dalam Saat ada Ada pergerakan Langsung dirubah Kecepatan BX Ke Min 1 Dan jika saya Sobat di sini Saya sudah mempunyai Semacam ini Saya mempunyai Bola Yang Di kanan Dia akan dipentalkan Lagi ke kiri Dan seperti itu Seterusnya Dan Saya memberikan If lagi di sini If Dan di if Yang kedua Saya memberikan BX Itu Lebih kecil Sama dengan 0 Jika X nya Itu lebih kecil Daripada 0 Maka Saya akan memberikan Kecepatan BX KC BX Ke plus 1 Seperti itu Dan sekarang Jika saya coba Aplikasi saya Saya mempunyai Animasi semacam ini Bola dari kanan ke kiri Terbentar lagi Terbentar lagi Dan Seterusnya Sampai Capek Oke Selanjutnya Saya akan memberikan Informasi di B Y Jika Jika saya Punya ini Lalu saya copy Dan saya letakkan di bawahnya Dan saya ganti semua Menjadi B Y Dan di Gatebit Saya ganti dengan Gate Height Oke Semacam itu Lalu Di sini Saya memberikan Kecepatan B Y Min Jika Dia lebih dari Tinggi Lalu Di sini Saya memberikan B Y Juga Lebih kecil dari 0 Dan Saya memberikan B Y Plus 1 Dan sekarang Jika Jika Saya Oke Saya memberikan KC B Y Juga Di sini Di atas KC B Y 1 Saya memberikan KC B Y 1 Dan jika Saya coba Sekarang Saya mempunyai Semacam ini Keren bukan Hahaha Selanjutnya Saya akan Membuat Semacam Papan Papan itu Berada di Bawah Dan nanti Player Itu Berhubungan dengan Ini Berhubungan dengan Mouse Jadi Player nanti Gamer Itu Akan Menggunakan Mouse nya Untuk mengarahkan Ke Ke bola Supaya bola itu Tidak Jatuh Ke Tanah Mungkin Semacam itu Dan Jika bola Menyentuh tanah Maka Permainan Permainan ini Selesai Dan game over Mungkin konsepnya Sesederhana itu Makanya Saya juduli Permainan Ping pong Sederhana Oke Seperti itu Dan Sekarang Saya mau Membuat Redangle Kotak lagi Dan saya Namakan Mungkin Papan Dan Saya memberikan Oke Saya memberikan P Disini Dan Tebalnya Mungkin 6 Lalu Panjangnya Mungkin 60 Dan Posisinya Di Height Di paling bawah Dan saya memberikan Get Height Kurung buka Kurung tutup Dan Main Saya kurangkan Mungkin sekitar 10 10 pixel Dan Jika saya membuat Seperti ini Saya memberikan Saya memberikan Ini di bawah Jika Saya run Application Oh Oke Saya ada Permasalahan disini Saya ganti Semua ke P Karena saya Merubah Variable Oke Saya Rubah Semua ke P Lalu Disini Saya juga Ganti Dengan P Oke Kita Mempunyai Ini Dan Saya Sudah Mempunyai Box Papan Dan Dan Dia ada Di Sebelah Kiri Dan Jika saya Klik Lalu Drag Maka dia Pun akan Berjalan Seperti ini Oke Oke Dan Saya tidak Akan Mengaktifkan Drop mouse Tapi saya Memberikan Move Jika Move Jika mouse Digerakkan oleh Orang Saya Menggunakan Ini Saya Mengaktifkan Iq Pada Mouse Move Dan Saya Mematikan Pada Drop Oke Seperti itu Dan Jika saya Start Aplikasi Saya Mempunyai Seperti ini Oke Dan Mungkin Saya Memberikan Permainan Ini Di Height Dan Weight Besar Mungkin 600 Dan Disini 500 Oke 700 Mungkin 700 500 Oke Saya Coba Lagi Dan Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Saya Mempunyai Bola Dan Saya Kalah Dan Saya Akan Memberikan Fungsi Di Collision Di Saat Bola Menempel Pada Papan Papan Ini Dan Nanti Pemainnya Tinggal Mengarahkan Mouse Ke Kiri Ata Ke Kanan Seperti Itu Konsepnya Dan Saat Dia Berada Di Di Papan Dia Akan Dipentalkan Dan Saat Dia Berada Di Luar Papan Kita Akan Game Konsepnya Semacam itu Dan Oke Kita Lanjutkan Ke Bagian Berikutnya Di Pembuatan Ping Pong Game Sampai Jumpa Salam Sampai Sampai Jepane Sampai 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 Terima kasih.